Terima kasih Ketua ASK PSSI Kudus Daniel Budi Sampurna mengatakan Adanya pertemuan dengan supporter SMM akan segera membentuk tim Persiku Kudus untuk mengarungi Liga 3 Jawa Tengah Pihak mengaku akan segera membentuk manajemen Persiku yang diharapkan warga Kudus Sementara itu, Ketua SMM Kudus Ilham Akbar berharap Agar tim Persiku Kudus segera dibentuk Dia pun berharap percinta sepak bola kembali bisa melihat Persiku mengarungi Liga 3 Jawa Tengah Tentunya kalau pemain lokal, saya sendiri sebagai supporter optimis Dan arti di tahun 2016 kita memakai 75% pemain lokal dan cuma 3 kalau nggak salah pemain luar daerah Lampu berprestasi yaitu menjadi 4 besar nasional Seperti diketahui, untuk Liga 1 dan Liga 2 Indonesia saat ini masih ditunda pelaksanaannya Rencana Liga 1 Indonesia akan bergulir pada bulan Juli ini Namun karena kondisi pandemi virus corona akhirnya ditunda sementara Tim Liputan, Cahaya TV